Ya, 2016, ganti presiden? Yakin? 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 Oke, sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di sini. Mari kita lihat perbedaan permintaan kita sebelumnya dengan sekarang dan bagaimana pembangunan sebelumnya dari sekarang. Ada pertanyaan ke saya. Jika sahabat berdiri dengan Indonesia ini, berdiri dengan keseluruhan Indonesia ini, ya, mending sahabat pikirkan kembali. Kita memang orang yang berada di kota, pembangunan besar, jalan-jalan bagus, segala macam. Dan bagaimana dengan saudara-saudara kita yang diperbatasan, pedalaman, dan segala macam. Dan yang terdekat juga presiden kita lagi melihat pembangunan jembatan apa itu. Nanti kita lihat. Oke, sahabat. Masih berminat untuk mengganti presiden pada 2016? Ya, semuanya saya kembalikan kepada sahabat semua. Oke, sebelum video ini kita lanjutkan, jangan lupa ya channel saya ini di-subscribe dan di-share serta di-like. Oke, sahabat. Sukses buat kita semua. Sukses buat bangsa kita, negara kita. Maju negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jembatan ini dibangun dengan metode yang pertama kali dilakukan di Indonesia. Jadi kita memisahkan rangkaian bentang tengahnya tidak dipasang langsung di lokasi proyek. Jadi bentang pendekatnya itu dipasang di lokasi proyek, bentang tengahnya di Surabaya, di PT. Pal. Jembatan yang dibangun dengan metode yang pertama kali dilakukan ini, pengaruh pertegangan cukup besar. Karena bisa menghasilkan satu tahun itu bisa 3 miliar yang kita dapatkan. bagi masyarakat dari negara-negara tim BNG yang kita datang belanja. Apalagi Bapak Presiden Jokowi telah membangun minatah daerah perbatasan itu sama dengan NTKOM. Jadi peredahan orang masuk, barang, itu cukup tinggi di daerah perbatasan. Saya sangat bersyukur sekali Bapak Presiden berkata bahwa ini kontraktor yang di Jayapura. Betul Pak? Terima kasih ya. Itu kata-kata itu sangat-sangat menyentuh hati. Saya sampai terenyuh mendengar Bapak Presiden mengapresiasi kami seperti itu. Tanah air kita terbentang luas dari barat ke timur. Berjajar puluhan ribu pulau yang dipersatukan lautan dengan keindahan alam, kekayaan alam, dan keragaman budaya yang menakjubkan. Dengan kondisi geografis yang sangat menantang, negara sedang berjuang dan akan terus berjuang agar pemerataan pembangunan bisa terlaksana dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Sebuah tugas yang besar dan menantang, tapi keadilan sosial adalah sebuah panggilan. Adalah kewajiban yang harus dihadirkan negara. Saya berada di sini, tanah Papua. Mari kita menyingcingkan lengan bersama, karena Papua adalah Indonesia. Karena kita adalah satu saudara. Matahari selalu terbit dari timur, dan Papua adalah cahaya di timur Indonesia. Terima kasih.